salam sejahtera malaysia dan salam perpaduan terima kasih karena setiap bersama saya dalam channel ini kepada anda yang baru saya ucapkan selamat menonton baiklah kita teruskan info ini tidak pernah menganggap anak angkat yang diambil ketika berusia tiga bulan sebagai beban Faizatul Zubir 40 tahun sebaliknya menjaga Farid Abdul Ghafar ponuh kasih sayang meskipun dilahirkan pormatang menghidap jantung berlubang dan ada masalah kulit pengurus sebuah syarikat sewasta yang masih bujang tetap rasa bertua apabila mendapat hak penjagaan terhadap Faizatul kini berusia dua tahun empat bulan dan dibesarkan dengan baik Faizatul adalah anak kedua daripada lima beradik belum berkahwin dan tinggal bersama ibu di kampung perkenalan secara tidak sangat jad dengan pengurusi persatuan kebajikan anak kami membuka pintu hatinya untuk mengambil anak angkat saya sudah lama rasa hidup seperti tidak lengkap sunyi dan kokosongan awalnya saya pikir buli menumpang kasih anak saudara tetapi lama kelamaan terbuka hati untuk memohon anak angkat katanya proses permohonan ini akhirnya berbaloi apabila Faizatul dimaklumkan ada bayi lelaki memerlukan keluarga baru saya dimaklum maklumkan anak ini masih di hospital tanpa ibunya karena masalah keluarga dan diserahkan kepada anak kami untuk diuruskan jelasnya tanpa banyak soal Faizatul bersetuju memulakan proses mengambil anak angkat dan merensang menyusukkannya ibu saya antara paling gembira dan banyak memberikan semangat serta dorongan selepas semuanya selesai saya mengambil anak angkat ini diberi nama Faizat Abdul Ghafar dia dilahirkan Bormatang pada 25 Jun 2021 yaitu dua bulan awal dan mengalami beberapa masalah kesehatan selepas dilahirkan Faik tinggal di hospital beberapa bulan sehingga dokter berpuas hati dengan perkembangannya saya ketika itu sudah memulakan rawatan hormon supaya dapat menyusukan Faik katanya selepas dibenerkan keluarga hospital Faizatul membawa Faik ke sebuah hospital swasta bagi perawatan jantung berlubang muda panat dan masalah kulit selain anak itu juga pernah diserang sawan akibat dan mempanas Faizatul berkata pada peringkat awal wajah Faik ditumbuhi bintik hitam seperti tahi lelat namun masalah itu pulih sendiri apabila Faik semakin membasar disebabkan status Faik sebagai bayi Bormatang saya sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan dan tidak mudah panik walaupun terpaksa mengharungi detik menakutkan seorang diri katanya kini beliau lega apabila Faik disahkan sihat dan tidak mengalami kesan jangka panjang akibat disarang sawan namun kerap menghubungi dokter untuk membantu perkambangannya akunya bukan mudah membasarkan anak namun bersyukur karena keluarga terutama ibu amat menyanyi Faik dan membantu mengurusnya Faik kini membesar seperti anak-anak seusianya dan lebih membanggakan kali pertama menyertai Marathon Malaysia Premier Van Randi Gamuda Gov Dengkil minggu lalu katanya pencapaian Faik amat memperensankan dan menjadi pembakar semangatnya untuk terus menghadapi apa jua cabaran yang bakal datang sekian info hari ini terima kasih kita jumpa lagi bye bye